selamat menikmati dimana disini di area Gunung Bawang ini ada tunnel atau terowongan sebelas kereta cepat saat ini saya sedang menunggu kemunculan mesin raksaksa Pometo yang membawa girder ke 386 nanti akan menyelusuri jalan yang sudah jadi ini girder-girder yang sudah terpasang ini dan akan ditempatkan disana ya sepertinya sudah muncul kita lihat lebih detail lagi ya inilah kemunculan Pometo dengan membawa girder ke 386 pemandangan yang luar biasa girder yang dibawa oleh Pometo ini yang nomor 386 ini tidak terlalu panjang sebagaimana girder-girder yang sudah terpasang ini dikarenakan girder ini akan ditempatkan di portal beam dimana portal beam ini berada di atas jalur rel kereta sehingga disesuaikan dengan kondisi jalannya mulai menyusuri dan keluar dari mulut terowongan kita ikuti terus pergerakannya teman-teman luar biasa teman-teman ini momen yang cukup asik di pagi hari yang cerah ini girder 386 ini digendong dengan mesin yang bernama Pometo kebetulan di jalur ini di bawah jalur ini adalah jalur kereta regional nantinya tentunya akan berdampingan jalur kereta cepat akan melewati jalur layang tidak lama lagi akan yang diberikan di atas jalur hidup kitab Ronset mantap ini momen yang luar biasa ya tampak di layar HP ini dua alat besar, modern dan canggih sudah saling berdekatan dan bekerja sesuai fungsinya masing-masing ya inilah dikarenakan penempatan mesin ini nanti dilaksanakannya malam hari untuk sementara waktu saat ini girder berada di tempat ini di posisi ini dan akan diletakkan pada mesin launcher pada malam hari untuk ditetakkan di portal bin ke-3 dan ke-4 ya untuk liputan saya kali ini saya cukupkan sekian untuk teman-teman selalu mentaati prokes kesehatan protokol kesehatan tentunya agar kita selalu terhindar dari covid yang sedang melanda kita terima kasih atas kesempatan ini salam sukses salam semangat sehat sehat selalu terima kasih selamat menikmati